untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara melakukan backup file di OS Windows dengan menggunakan notepad jika kalian mencari pada mesin pencari backup file dengan notepad maka kalian akan menemukan banyak cara cara ini bisa kalian lakukan jika kalian tidak bisa masuk ke dalam Windows caranya adalah pertama kalian harus melakukan booting dengan menggunakan flash disk sekarang kita lakukan restart disini jika kalian melakukan booting dengan menggunakan flash disk berarti di dalam flash disk kalian sudah harus memiliki OS Windows sekarang caranya adalah kalian tinggal memilih keyboardnya gunakan United States International kalian pilih next selanjutnya disini kalian pilih repair your computer selanjutnya disini kalian pilih troubleshoot dan kalian pilih command prompt dan kalian ketikkan notepad.x selanjutnya kalian pilih file save as selanjutnya disini pada bagian local disk D tentu saja disini sebenarnya adalah local disk C selanjutnya kalian pilih user nama akun kalian disini folder ini bisa kalian masukkan misalkan kalian ingin melakukan backup pada dokumen kalian klik kanan kalian pilih send to jika kalian memiliki hard disk eksternal atau flash disk dan kalian juga bisa menggunakan copy selanjutnya adalah kalian taruh ke tempat penyimpanan misalkan adalah karena disini hanya ada local disk D kita pindahkan ke E jika tidak muncul kalian pilih refresh maka file tersebut akan dipaste ke dokumen tentu saja ini cepat karena tidak ada file-nya jika pada komputer kalian file yang di backup besarnya misalkan lebih daripada 1 GB maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pastel akan sangat lama misalkan adalah disini pada program file kita copy semuanya kita pindahkan ke sini tidak bisa kita pindahkan selkan ke sini tentu saja kalian pilih tempat penyimpanan pada hard disk eksternal atau lainnya ini hanya contoh kalian bisa melihat disini kursor ini tidak bisa diapapakan jika sudah selesai maka kalian kembali bisa melakukan aktivitas kembali kalian lakukan refresh maka file ini sudah tersimpan semakin banyak jumlah file yang di backup maka waktunya akan semakin lama anggap saja jika tempat penyimpanan hard disk kalian terdapat bad sektor atau rusak melakukan backup sebanyak 30 GB saja membutuhkan waktu beberapa jam selebihnya jika sudah selesai melakukan backup kalian tinggal keluar dari sini kalian bisa mematikan komputer kalian setelah ini kemungkinan file kalian tidak akan bisa dibuka karena perbedaan kepemilikan file kita sedih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih